Dan yang keempat, kerjasama seolah-olah satu pihak dengan eksternal tidak diketahui rekanan. Kepemilikan asal bisa seperti perusahaan, persoerangan, dan masing-masing pihak menanggu hutang secara bersama. Kesepakatan kerjasama yang perlu dibuat, yaitu kesepakatan mengenai persentase kepemilikan setiap pihak. Dua, perpakaian keguguran dan keguguran, dan keguguran tersebut juga. Ya, untuk korporasi ini akan dibawakan oleh Mbak Fitriani. Mbak Fitriani, sudah aktif dulu ya. Halo. Ya, Mbak. Sudah aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersalam. Saya, Fitriani, akan melanjutkan presentasi mengenai top korporasi. Korporasi, pertama pengertian dari korporasi. Korporasi merupakan pemisahan entitas bisnis yang dimiliki oleh para pemegang saham. Korporasi juga bisa diartikan sebagai entitas lokal berusaha negara dengan otoritas untuk bertindak dan mempunyai kewajiban terpisah dari para pemiliknya. Yang ketiga, korporasi di korporasi menunjukkan berbagai karakteristik, seperti status hukum, sebagai satu entitas, hak dan kewajiban, serta jangkauan. Yang ketiga, tanggung jawab yang dimiliki hanya sebesar model yang dievasikasikan. Pengelolaan korporasi oleh Dewan Direktur di Port of Direktur. Yang ketiga, keunggulan dari korporasi. Yang pertama, adanya keterbatasan tanggung jawab, yaitu sebesar model ditanamkan. Aset personal pelaku bisnis terpisah dari aset korporasi. Maksudnya bisnis ini adalah aset pemegang saham dengan aset perusahaan dibusahkan. Yang kedua, mudah mendapatkan modal atau dana. Korporasi dapat dijual dan lebih dipercaya ke bank. Maksudnya karena korporasi ini memiliki izin yang legal, maka dengan mudah mengajukan dana ke bank. Sebentar mbak, saya mau tanya. Izin yang legal itu yang seperti apa ya? Izin yang legal, maksudnya izin yang dayak. Kayak apa? Surat izin siup. Siup? Apa itu siup? Siup itu apa? Siup itu apa? Surat. Izin yang legal itu apa? Surat izin usaha perdagangan. Surat izin perdagangan dari mana? dari pemerintah pemerintah mana? pemerintah Taiwan pemerintah kita pak kita? loh mana sih? ini ibu dosen ini ditanyain kok malah ketawa ibu dosen ibu dosen ibu dosen ibu dosen ibu dosen ibu dosen bisa menambahkan boleh? silahkan buat furaida ya silahkan doa pemerintah jadi menjelaskan oke yaudah saya pak yaudah sudah ketemu apa? surat izin usaha perdagangan dikeluarkan instansi pemerintah melalui dinas perindustrian dan perdagangan di wilayah sesuai domisili perusahaan oke lanjut yang ketiga mempunyai kesempatan meningkatkan jumlah dana untuk pengembangan peralatan dan fasilitas serta mendatangkan asli itu penjelasannya apa itu mbak? iya sebentar pak karena dalam pengajuan dananya sangat mudah jadi jika ingin melakukan pengembangan usaha ataupun melakukan penelitian tidak tidak perlu pusing soal biaya karena mudah untuk mendapatkan pinjaman oke saya mau tahu perusahaan korporat itu yang seperti apa ya sebentar ya pak ini error keluar perusahaan 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 yang legal berisi negara dengan otoritas untuk bertindak mempunyai kewajiban terpisah dari para pemiliknya bukan contohnya saya mau contohnya contoh perusahaannya iya PT Smart TVK juga bisa disebut sebagai korporasi oke lanjut yang keempat keberlanjutan terjamin walaupun pemilik meninggal dan korporasi dengan menjual sahannya korporasi dapat menediakan dana jadi walaupun pemiliknya meninggal bisa diwariskan kekeluarganya saham bisa dijual untuk mencaitkan dana jika kekurangan dana yang ke lima perubahan kepemilikan dengan cara menjual saham jika saham dijual kepada pihak kedua maka nama pemilik menjadi nama pihak kedua yang keenam pemisahan pemilik dan pengelola pemilik disini adalah pemegang saham dan pengelola adalah dewan direksi jadi pemisahan pemilik saham dan direksi itu dipisah kelemannya yang pertama proses legat dan syarat lain yang kompleks peraturan sangat ketat ini proses yang peraturan sangat ketat dalam pengajuan surat izin tadi yang kedua perhitungan pajak ganda yaitu pajak keuntungan perusahaan dan juga keuntungan pemegang saham jadi bayar pajak keuntungan sendiri dan pajak keuntungan pemegang saham juga sendiri yang ketiga ukuran korporasi yang sangat besar sehingga tidak fleksibel menghadapi perubahan pasar karena terlalu